Halo guys, selamat datang kembali di channel NHIS, pusatnya informasi otomotif lokal dan internasional. Hmm, kukira hubungan kita spesial? Ya, kurang lebih gitu lah guys, ungkapan isi hati dari Daihatsu saat ini. Ternyata dibalik kolaborasi spesial antara Daihatsu dengan Toyota melalui varian MP Vita Legend sepanjang masa, yaitu Xenia dan Avanza, ada juga nih, satu pabrikan lain yang ikut menjalin kerja sama dengan Toyota. Walah, ternyata mendua untuk jadi lebih produktif toh. Tentu harus didukung dong. Dan buat kalian yang penasaran, pabrikan tersebut adalah Suzuki. Ayo, tau nggak apa varian mobil yang dikeluarkan sama dua pabrikan ini? Dengan mengusung konsep ala Mini Fortuner, Toyota bersama Suzuki resmi merilis Urban Cruiser 2022 guys. Penasaran kira-kira gimana info lengkapnya? Simak video ini sampai akhir dan temukan jawabannya. Berikut hanya 100 jutaan, Mini Fortuner dari Toyota siap diluncurkan versi dari NHIS. DNA, kental Suzuki Vitara Breza yang sangat melegat. Guys, info-info aja nih, Toyota Urban Cruiser ini punya tampilan yang bisa dibilang hampir sepenuhnya mirip dengan Suzuki Vitara Breza. Yap, namanya juga produk hasil kolaborasi dengan Suzuki ya. Maka sebenarnya wajar-wajar aja kalau hal itu terjadi. Dan fakta menarik lainnya adalah, ternyata Urban Cruiser basicnya adalah hasil rebate dari varian Breza itu sendiri loh. Hal ini membuat banyak orang yang setuju buat beranggapan. Kalau Urban Cruiser pada dasarnya memanglah Suzuki Vitara Breza yang hanya mengalami sedikit perombakan. Khususnya di bagian penunjuk identitas seperti logo yang kini berganti menjadi Toyota. Tapi meski begitu, Toyota tetap kasih effort nih buat bikin varianya ini beda dari Breza. Ya, meskipun itu nggak terlalu mencolok. Perbedaan itu kalau kalian perhatiin ada di area eksteriornya guys. Urban Cruiser dapat bumper depan yang didesain ulang dan grillnya dibuat agak mirip sama kayak Fortuner. Coba kalian lihat, disana tuh ada jelas grill Cruiser berwujud bilah ganda dengan bagian lampu kabut berbentuk trapezium yang lebih menonjol. Lalu, pelindung bumper juga dipoles ke Lear Silver tempat di bawahnya. Selain itu, Toyota juga membuat penataan kecil di area buritan yang tujuannya adalah membuat perbedaan varianya dengan Vitara Breza guys. Katakanlah di bagian belakang, seperti lampu yang polanya berbeda, meski sebenarnya model rumahnya tuh sama ya. Dan juga sekilas di perkaki-kakiannya, Urban Cruiser udah didukung oleh Valleck berukuran 16 inci dual tone dengan gaya palang rapat. Opsi warna bodi juga beragam guys, ngomong-ngomong yaitu ada 9 macem. Mulai dari 6 warna monoton yaitu Swamp Silver, Groovy Orange, Icony Grey, Spunky Blue, Sunny White, dan Rustic Brown. Kenam opsi warna ini lalu dijejarin nih sama 3 opsi warna lain yang bermodel dual tone seperti Rustic Brown dan Spunky Blue dengan atap Sizzling Black. Lalu yang terakhir, Groovy Orange dengan atap Sunny White. Tuh, udah disediain banyak pilihan guys, tinggal pilih aja mau yang mana. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Seluk beluk interior Toyota Urban Cruiser 2022 Tidak cuman sajiin look menawan di area eksteriornya, Toyota Urban Cruiser terbaru ini juga terbilang menjanjikan banget nih guys dari bagian interior atau cabinnya. Pertama, dengan konfigurasi 5 seater layaknya SUV pada umumnya yang bikin area cabin cruiser ini jadi makin premium adalah konsep dual tonenya nih guys. Jadi Toyota tuh emang sengaja ya membuat konsep dual tone ala-ala monochrome gitu di seluruh area cabinnya. Ngomongin soal kenyamanan, kursi yang dipakai di mobil ini juga udah berbahan fabric dengan clear dark brown gitu guys. Kemudian pengemudi juga makin dibikin nyaman karena lingkar kemudi cruiser terbuat dari bahan kulit dengan tekstur lembut dan juga halus. Selanjutnya, gak lepas juga dari sentuhan teknologi canggih, interior cruiser dihiasi banyak fitur kelas tinggi dan membuatnya layak nih. Jadi pilihan mobil modern masa kini. Beberapa fitur keren yang dikantongin mobil ini adalah Smart Playcast Touchscreen Audio yang bisa terkoneksi dengan Android Auto maupun Apple CarPlay. Lalu buat maksimalin fungsi audionya juga, udah hadir speaker berjumah 4 titik di pintu dan 2 tweeter guys. Selain itu, untuk ngeramein juga nih, ada fitur start-stop mesin tanpa anak kunci, AC otomatis atau digital, cruise control untuk kepraktisan melesat di jalan, sampai kaca tengah elektronik yang ngebantu penglihatan belakang ketika sedang memarkir mobil. Belum lagi, rain sensing wiper yang otomatis siap menyeka saat kaca depan terkena guyuran air ya. Dan guys, FYI nih, semua perangkat fitur ini sebenernya udah jarang ditemuin di lini produk Toyota loh. Khususnya untuk mobil sekelas urban cruiser. Mesin dari Suzuki, seperti apa performanya? Hayo, siapa yang dari tadi udah kepo soal permesinan mobil ini? Jadi guys, di bawah cap urban cruiser ini, terletak mesin bensin dengan konfigurasi 4 silinder, 1,5 liter K-series. Spesifikasi lebih lengkapnya, mesin ini tuh diklaim udah menuhin standar emisi gas buang BS6 di Hindustan. FYI, mesin ini berkode K-15B yang ternyata juga sama kayak yang dipakai Suzuki Vitara Braza, Jimny R3, XL7, sampai S-Cross. Kemudian untuk powernya sendiri, dapur pacu ini berhasil ngeluarin daya tertinggi di angka 105 PS atau 103 daya kuda pada putaran mesin 6000 RPM dengan raihan torsi maksimal mencapai 138 Nm sejak 4400 RPM. Tapi guys, menariknya, engine mesin ini tuh dilengkapin juga loh dengan sistem hybrid ringan di mana isinya perangkat seperti generator starter yang terintegrasi dan baterai lithium-ion yang berguna buat membantu memberikan bantuan torsi serta pengereman regeneratif. Kemudian, pilihan penyalur tenaga didukung juga sama transmisi otomatis 4 percepatan. Sedangkan yang opsi gearbox, nawarin manual 5 percepatan tanpa sisipan teknologi mild hybrid. Tapi guys, sayangnya belum ada angka pasti nih soal keiritan bahan bakarnya. Cuman, kalau kita ngaca nih ke data dari Suzuki Vitara Braza, varian ISG otomatis sanggup minum bensin 18,76 km per liter, sedangkan yang manual hanya mencapai 17,3 km per liternya. Pengen punya satu? Siapin budget segini ya! Di balik spesifikasinya yang keren abis, siapa sangka coba kalau varian Toyota Urban Cruiser ini pernah kena recall? Hah? Yang bener? Yup, bener banget guys. Lebih tepatnya, program recall ini dulu dilakuin sebagai tindak lanjut atas ditemuinnya masalah pada modul airbag di sejumlah unit cruiser. Setidaknya ada sekitar hampir 9.500 unit cruiser ya, dengan tahun produksi antara 28 Juli 2020 sampai 11 Februari 2021 yang terdampak. Tapi untungnya program recall ini disambut baik oleh para pengguna guys. Jadi ya, semuanya bisa berjalan lancar dan Toyota pun sepenuhnya nanggung biaya perbaikan ini sampai mobil kembali lagi ke tangan pemiliknya. Nah, tapi sayangnya guys, sejauh ini Toyota Urban Cruiser ini baru dirilis di negara India aja ya. Dan untuk harganya sendiri, dari banyak informasi yang beredar di negeri Bollywood sana, satu unit Urban Cruiser dijual dengan kisaran harga mulai dari Rp 170-230 jutaan kalau kita rupiahin. Hmm, harga segitu cukup kompetitif banget lah ya untuk pasar SUV compact tanah air. Ya, semoga bisa cepat rilis di sini ya sebelum oleng ke lain hati. Jadi, siapa aja yang pengen Toyota Urban Cruiser ini hadir di tanah air? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi mari membangun channel NHIS dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menonton!